Intro Setelah sukses berilis single bertajuk Harusnya kau memilih aku Terry Fathia kembali menggerap karya baru Ia menyanyikan lagu berjudul Butiran Debu yang pernah dipopularkan oleh rumor Dari sekian banyak karya yang ditelurkannya Terry tampaknya sering menyanyikan lagu-lagu mellow belirik sedih Ia mengaku selalu menyanyikan lagu sedih yang bisa menyentuh hatinya Lantas benarkah Terry ingin mengukuhkan diri sebagai penyanyi spesialis lagu galau Kalau alasan yang satu pasti saya merasa ada yang tereksplor dari yang biasanya saya gak bisa eksplor Karena dalam kehidupan sehari-hari saya bukan tipe orang yang mudah untuk cerita ke orang Jadi cuma lewat lagu saya bisa ungkap Tapi kalau dibilang akhirnya kenapa bisa kesini Saya pun gak niat untuk memperlihatkan di galauan saya anyway Cuma memang lagu galau identik Lagu pelan identik dengan galau gitu kan Lagu-lagu yang bertempo lambat gitu Lagu-lagu yang balet Akhirnya kebetulan memang yang dipilih adalah Yang nuansanya gelap alias galau gitu So inilah yang terbentuk Padahal sih basically tadinya cuma pengen membentuk Terry itu Karakternya justru lebih bagus kalau di lagu-lagu yang temponya slow Pastinya sih karena Apa ya Saya gak mungkin bisa membawakan kalau itu gak tersentuh hati saya Karena nyanyi itu gak cuma berpikir gimana supaya bagus Tapi juga hati harus merasakan Jadi itu harus balance Pastinya siapa yang gak pernah dikhianatin Lagu sedih rupanya tak sekedar karya Tapi juga menjadi salah satu cara Terry Dalam mengukapkan isi hatinya Maklum saja wanita berambut panjang ini termasuk pribadi yang cukup tertutup Namun bukan berarti Terry tak pernah menyanyikan lagu-lagu ngebeat Ia bahkan akan menunjukkan kemampuan musikalitasnya Dalam menyanyikan lagu ngebeat Dalam album baru yang sedang digarapnya Udah ada sih di album saya ada yang ngebeat Cuma itu memang karakter yang mau dikuatin adalah Karakter penyanyi yang bertempo Yang menyanyikan lagu bertempo lambat gitu Dan kebetulan lagu-lagu yang dipilih temponya adalah galau